This is Founderable Case Sebuah case yang dibuat dan didesain oleh seorang Apple fanboy Dan ini adalah generasi keempat Untuk generasi iPhone 14 dan iPhone 14 Pro Kayak mas mo, biya Gak mo ah? Hi and welcome to iCheck Live, gue Indra Dan ya, di video kali ini gue sangat senang sekali Karena akhirnya di studio iCheck Live sekarang udah kedatangan Founderable Case generasi keempat Ini untuk line up iPhone 14 dan iPhone 14 Pro Dan ya, buat kalian yang selalu ikutin video gue Pasti udah tau banget kalau gue tuh suka banget sama case ini Karena case ini didesain, dibuat oleh seorang Apple fanboy Yang mana gue juga ngefans sama dia yaitu Everything Apple Pro Jadi gue sangat mendukung dia dan ya, jujur gue sangat suka banget Dengan konsep case-nya dari setiap generasi yang mereka rilis Dan di video kali ini kita akan melihat kayak apa sih Rebel Phone Case generasi keempat di tahun 2023 ini So, ya kita terus video ini, saya Indra Let's get started Ya, buat temen-temen yang sudah mengikuti video-video dari iCheck Live Tentunya kalian juga sudah tau ya Kalau gue tuh udah mereview Founderable Case ini Sejak generasi pertamanya Dari iPhone 11, kalau gak salah ya 11 Pro, lalu 12, lalu iPhone 13, dan iPhone 14 Jadi total ada 4 generasi Dan di video kali ini, gue akan spesial nge-review yang Flex dan Rebel-nya nih Dan terima kasih untuk di G1 Store yang udah provide case ini Karena ini juga pesenan gue, udah lama juga Cuman karena memang stoknya lumayan susah Dan harusnya sekarang udah mulai gampang kalian temuin di e-commerce Atau kalian cek aja di platform e-commerce-nya di G1 Store Ya, dari packaging-nya ini masih mirip-mirip kayak generasi 2, generasi ketiga Cuman bedanya ini untuk membukanya dia udah gak nge-sobek lagi Kayak bungkusan Hello Panda gitu ya Dia kayak, ya normally box gitu Di sampingnya ada Flex Series, Rebel Series, iPhone 14 Pro 6.1 inch Dan di belakang ini ada keunggulan fitur-fitur dari Founderable ini Mau yang Flex Series atau yang Gen 4 ya Yang Founderable Full Cover-nya Of course yang Rebel Flex dia expose side for maximum comfort Jadi untuk feel grip-nya akan seperti naked gitu ya Selebihnya anti-shock bumper lining, anti-shock silicon lining, MagSafe compatible, ultra strong, magnet, lightweight, real aramid, fiber wave, aggressive edge guard, top and bottom, easy swipe in all direction Dan ini udah bonus screen protector juga ya Dan yang di Flex ini gak cuma screen protector, tapi side protectornya juga include Karena yang tadi gue bilang, pinggirannya dia naked Dan disini ada verified ya, katanya made with premium material Jadi ya, sepengalaman gue dari Founderable ini dari dulu memang material-material yang digunakan itu premium Karena untuk mendapatkan casing ini, mau yang Flex Series atau yang Rebel Series Kalian harus mengeluarkan uang sekitar 1,5 juta sampai 2 juta rupiah Dan ya, ini bukan harga yang murah untuk sebuah casing Tapi ya, kita lihat aja apakah materialnya tetap sama digunakan seperti generasi-gerasi sebelumnya Kita langsung aja buka-bukain satu per satu untuk yang Flex Series sama Rebel Series-nya Dan ya, sebelumnya gue mau update dulu nih Gue udah pake casing Apple Leather Case ya Ini yang warna amber dan ini bener-bener udah berubah warnanya Bener-bener udah ke shading gitu ya Sesuai dengan perilaku gue sehari-hari menggunakan casing ini gitu Dan ya, kalian bisa lihat before and afternya Saat pertama kali gue nge-review case ini sama istri gue Dan kayaknya ini udah 6 bulanan ya 6 bulanan, 5 bulanan Jalan udah jadi kayak gini nih Dan ya, menurut gue ini terlihat jadi lebih vintage gitu ya Dan lebih personal gitu Karena ada kenangan-kenangan bekas-bekas pemakaian Ini bekas apa, ini bekas apa gitu Jadi kayak dompet aja ya Kayak udah dipake 2 tahun gitu kan Dan ya, sepertinya ini harus beristirahat per hari ini Karena akhirnya Rebel Case-ku sudah datang Kita buka satu per satu Mulai dari yang Flex-nya Wow Oh, nice Oke, nanti dulu ya Impression-nya Udah buka yang full cover-nya Oke Keduanya ini punya material yang sama Tekstur karbon di belakang yang enak banget Ini adalah karbon terbaik Untuk sebuah case yang pernah gue pegang teksturnya Dan ya, ini untuk yang Flex-series Jadi dia pinggirannya tuh kebuka gitu Oh, material kayaknya lebih bagus deh ya Di generasi keempat ini Wow, ada beberapa lekukan-lekukan desain yang berbeda Kalau kita bandingin sama yang iPhone 13 dan iPhone 12 Tapi minor Nggak terlalu berubah banyak banget gitu Dan di bagian dalamnya Ini udah MagSafe compatible Ada logo bullet kayak gini Dan ya, tekstur di dalamnya ini kayak rubberized gitu Kayak keset tapi alus gitu Dan ini good sign Karena dia akan menopang iPhone kita dengan sangat baik Dan dengan sangat gentle tentunya Dan di bagian sudut-sudutnya Ini kayak kita lihat kayak ada aksen-aksen warna gini Ini dia gunanya untuk upshot Saat iPhone kita terjatuh Saat iPhone kita terbentur gitu ya Dan kalau misalnya kita lihat Untuk di varian yang full cover-nya ini Atau Rebel series-nya Ini di bagian button-nya dia punya aluminium button gitu Untuk volume up, volume down, dan power-nya Dan ini bisa diganti temen-temen Jadi si Rebel ini mulai mainan aksesoris-aksesoris casing Mirip-mirip kayak Rhinoshield Jadi button-nya bisa look customize gitu Dan kalau nggak salah mereka juga rilis Untuk yang warna orange Jadi biar senada dengan Apple Watch Ultra gitu ya Karena Apple Watch Ultra itu ada aksen tombol warna orange-nya nih Di sebelah sininya Dan ya itu cukup unik sih Untuk detail di atasnya ada logo Rebel Di bagian belakangnya juga nih Di bagian karbonnya, di bawahnya Dan di bagian dalamnya juga ada branding Rebel nih Phone Rebel Gen 4 Flex Series Kita coba yang Rebel generasi keempatnya ini Yang full cover Untuk pasangnya ya ini tinggal snap aja Karena dia pinggirannya cukup elastis Cuman agak stiff sedikit di bagian sudutnya Yang gue rasakan disini Oke tinggal push, push Oh wow Ini saat udah kepasang bener-bener fit banget Di bagian karetnya ini sama sekali nggak longgar Nice Dan ya enak banget Belakangnya nih Tekstur karbonnya gokil banget sih Megang Belum benar ya Iya bener Di bagian belakangnya ini kayak ada lekukan Transisi dari back case ke bezel pinggirannya Ini desain terbaru generasi keempat ini ya Dan ada aksen hitam pekat Jadi dia transisi ke rubbernya Dan ini jadi enak buat digripnya Nggak kerasa tebel Tapi tidak terlalu mengintimidasi gitu Dia akan ngeblend dengan bodi iPhone kita Walaupun ada lapisan lebih di case-nya ini Oke sekarang gue mau nyoba yang flex-nya dong Karena Aku paling suka yang flex Karena pinggirannya ini Dia akan kerasa seperti naked Cara pasangnya ya sama Tinggal snap atas sama bawahnya Karena pinggirannya dia bener-bener naked Dan Rebel Flex ini adalah sebuah case yang Sangat memungkinkan kalian untuk memamerkan warna terbaru Di seri iPhone terbaru kalian Entah warna space black seperti yang gue pakai ini Oh keren banget Atau warna purple mungkin Dan ini keren banget sumpah Ya pada saat gue nge-grip di bagian pinggirnya Ini bener-bener gue nyentuk langsung bezelnya ya Dan yang paling gue rasakan ini dari tiap flex series Rebel-nya Si Phone Rebel ini adalah Peel slimnya tuh bener-bener berasa banget Tapi kekurangannya karena di bagian pinggirnya ini ada open space Ada space yang tidak tercover oleh case-nya ya Jadi pada saat iPhone kalian jatuhnya nyamping gini Terus ada sudut begini Dar gitu kan Meninggal gitu ya Kecuali kalau misalnya jatuh di sudut Atas Bawah Aman Kalau samping juga aman sebenernya kalau begini Tapi kalau kena tajeman Dead gitu Jadi gue sarankan kalau kalian ambil yang tipe flex Ya kalian harus lebih aware lah Jangan sembrono Menggunakan iPhone-nya Kalau misalnya kalian orangnya tledor Gampang jatuhin sesuatu gitu kan Ngerokok aja jatuh Gue sarankan ambil yang generasi keempat ini Karena dia full cover seperti yang gue bilang tadi Dan ini juga bagus Gue juga suka Serius sih Tapi kalau misalnya ditanya untuk daily use Ya gue pasti akan menggunakan Phone Rebel Flex series ini Karena dia bener-bener mengekspos di bagian pinggirnya Jadi aksen warna space black Warna terbaru di generasi iPhone 14 Pro Itu bener-bener pop up banget Kalau pakai flex series ini Wow Oke kita lihat kelengkapannya dulu Seperti yang gue bilang tadi ya Keduanya ini dikasih anti gores Free dari si Phone Rebel-nya Eh gak cuma anti gores ding Ada juga installation kit-nya Ini include screen wipe Toilet Cleaning Chemoist Chemoist cloth Amo dust remover Ribet namanya ya Sedangkan untuk yang flex series Selain kalian mendapatkan anti goresnya Seperti yang Rebel Gen 4 tadi Kalian juga dapetin installation kit-nya Dan side protector-nya Jadi ya kayak gue bilang tadi Karena di bagian pinggirnya ini kebuka Kalau misalnya kalian takut lecet Atau takut kenapa Kalian bisa tempelin pelindungnya nih Dikasih 3 pasang Jadi kalian punya spare Dan ada juga side film guide sticker Ini untuk nge-remove dust Atau debu di bagian pinggirnya Cuman gue jarang pakai genian Sepengalaman gue dari generasi 12 Generasi 13 Pakai flex series-nya Rebel Aman-aman aja pinggir ya Karena untuk material finishing Stainless Di generasi iPhone Semenjak generasi iPhone XS Dan XR Mulai dari 12 Itu udah kuat banget menurut gue Beda kayak jaman iPhone X Apalagi yang stainless finish Itu bener-bener Gampang banget kegores gitu ya Cuman ya itu masa lalu Sekarang Apple sudah meng-improve Untuk lapisan atau coating Stainless finish di pro lineup-nya mereka Dan ya overall gue suka banget Sama phone Rebel generasi keempat ini Khususnya untuk yang flex series Karena ini membuat iPhone 14 Pro Space Black gue tuh Looksnya jadi Style mode banget gitu Space Black dipadukan dengan Carbon hitam Lalu ada aksen-aksen hitam Gloss di bagian pinggirnya Yang sangat amat nge-blend Dengan kamera sistem iPhone gue Lalu ketemu dengan bezel pinggiran Yang pekat banget warna hitamnya Di varian warna Space Black iPhone 14 Pro Tahun 2022 lalu Dan ya untuk feel pengoperasiannya Karena yang kayak tadi gue bilang Pinggirannya ini Gak tertutupi sama case Jadi feel Saat kita genggam iPhone kita ini Feel iPhone itu kayak naked gitu Kayak lagi gak pake casing Jadi pada saat kita swipe kanan Swipe kiri Ini ya asik banget Karena kayak tidak ada yang menghalangi gitu Jadi bisa dibilang Rebel Flex Series ini Adalah solusi untuk temen-temen Yang tidak suka pake casing Tapi ingin tetap aman Tetap ada proteksi di iPhone kalian gitu ya Jawabannya menurut gue Cuma si Rebel Flex Series ini Tapi tentunya kalian harus lebih aware Untuk pakenya Kalian harus lebih waspada Karena case Rebel Flex Series ini Tidak menutupi Tidak melindungi seluruh bagian Bodi iPhone kalian So makanya Phone Rebel juga memberikan Opsi untuk full cover case-nya Phone Rebel generasi keempat Dan oh iya gue pengen nyoba MagSafe-nya dong Oke thank you Eh men banting aja Uh kenceng Kenceng ini Kenceng banget Satu Dua Kuat banget ini Karena case-nya Magnet dari case-nya kan of course Angkanya case-nya itu Case yang support MagSafe itu Tujuannya dia meng-extend magnet Dan harusnya untuk yang Bukan Flex Series ya sama kuatnya Uh kuat banget ini Parah Dan ya mungkin segitu dulu aja Untuk review kita Mengenai case dari Phone Rebel ini Jujur ada beberapa Hal-hal lain yang membuat Gue tetap membeli Phone Rebel ini Ya kayak tadi gue udah bilang Case ini tuh dibuat Sama si Everything Apple Pro Sama Mas Philip gitu ya Dan dia itu Buat yang belum tau Dia adalah seorang Apple fanboy gitu ya Fanboy akut Jadi sebuah case yang dibuat Oleh seorang Apple fanboy Jadi dia bener-bener Mengerti gitu Dia pengen bikin case yang Kayak gimana Dan gue bener-bener Bisa ngerasain Filosofi dari Desain si Phone Rebel ini Jadi tolong ya Everything Apple Pro Saya sudah beli Casing kamu dari Generasi 1 Nanti pada saat Itech Live ngerilis Casing ya Indra case gitu ya Tolong dibeli juga gitu Jadi kita sama-sama Men-support gitu Dan ya mungkin segitu dulu aja Untuk video kali ini Semoga bisa memberikan Referensi mungkin Buat kalian yang Lagi nyari-nyari Review-nya Phone Rebel Generasi keempat Mau yang Flex Series Atau yang Gen 4 Series-nya ini Silahkan komentar aja Di kolom komentar di bawah Bagaimana pendapat kalian Mengenai Phone Rebel Gen 4 ini Apakah worth it Untuk harga Satu setengah Sampai dua jutaan Dan sekali lagi Terima kasih untuk DigiOne Store Yang udah provide Phone Rebel case ini Ke studio Itech Live Dan mempercayakan kita Untuk mereviewnya Kepada teman-teman sekalian So thank you guys For watching Please like and share Which video Dan kita ketemu lagi Di video berikutnya Saya Indra Until next time Goodbye Sub indo by broth3rmax